Pemerintah setelah memasang jerat, petugas BKSDA berhasil menangkap Harimau Sumatera yang menyerang warga di Kabupaten Merangin, Jambi. Harimau tersebut selanjutnya menjalani observasi dan rehabilitasi di BKSDA Jambi. Dengan dibantu Polisi Kehutanan, TNI dan Polisi, petugas BKSDA Jambi berhasil menangkap Harimau yang menyerang warga di Desa Gugug, Marus Jaya dan Desa Air Batu, Kecangatan Renah, Bembarap, Kabupaten Merangin, Jambi. Penangkapan dilakukan setelah Harimau diduga mulai kelaparan. Petugas BKSDA Jambi pun memasang perangkap dengan menggunakan sekor kambing yang tak jauh dari lokasi saat menyerang warga. Harimau tersebut kemudian dibawa ke kantor BKSDA Jambi untuk menjalani observasi dan rencananya Harimau tersebut akan dilepaskan di habitat asalnya. 25 September 2021 telah terjadi konflik antara manusia dan satu aliar Harimau Sumatera yang mengakibatkan dua orang meninggal di dunia dan satu orang luka-luka. Salah satu perangkap yang kita buat di Desa Air Batu telah dimasuki oleh Harimau tersebut. Sebelumnya Harimau telah menyerang tiga orang warga yang terdiri dari dua orang petani yang sedang berada di kebun dan seorang pemuda yang tengah mencari sinyal internet. Dari peristiwa tersebut dua orang warga meninggal dunia. Dari Kota Jambi, Adriano Susandra, INews Maborkan.